Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengucapkan selamat hari jadi yang ke-13 untuk Kompas TV Semoga Kompas TV semakin terus menyiarkan berita yang tajam, independen dan terpercaya Kepada pemirsa Kompas TV, saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu membangun Indonesia Dan penuh harapan dan semangat demi terciptanya Indonesia yang bukan hanya kuat Tapi juga demokratis, majemuk dan toleran 13 tahun Kompas TV, Indonesia bersatu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tengkes Hadang Pemerintah Baru Tengkes masih menghadang pemerintah baru Hal itu karena target penurunan prevalensi Tengkes Pemerintah Joko Widodo Maruf Amin belum tercapai Tahun 2024 menjadi tahun terakhir pelaksanaan strategi nasional percepatan pencegahan Tengkes atau stunting yang dimulai sejak 2018 Selain itu, tahun 2024 juga merupakan tahun terakhir implementasi peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting Perpres menetapkan target prevalensi Tengkes 14% pada akhir 2024 Hingga diadakannya rapat koordinasi nasional Percepatan penurunan stunting tahun 2024 di Jakarta Rabu 4 September 2024 Data prevalensi yang tersedia adalah capaian tahun 2023 yaitu 21,5% Untuk mencapai target prevalensi Tengkes 14% akhir 2024 Pemerintah Joko Widodo Maruf Amin Mesti memercayakan kepada pemerintah baru Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Yang dilantik pada 20 Oktober 2024 Dalam Raka Kornas, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mahazir Effendi Mendorong semua pihak untuk bekerjasama meningkatkan capaian intervensi spesifik dan sensitif Terutama pada indikator-indikator yang masih rendah capaiannya Beberapa indikator yang memerlukan perhatian serius adalah Ibu hamil kurang energi kronis mendapat asupan gizi Anak balita dipantau pertumbuhan Anak balita gizi kurang mendapat pemberian makanan tambahan Dan anak balita mendapat imunisasi dasar lengkap Beberapa target indikator inilah yang menjadi tugas pemerintah baru untuk mencapainya Saya sangat berharap jajaran pemimpin pemerintahan baru Dapat terus berkomitmen melanjutkan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting Dan menjaga hasil yang sudah dicapai sebelumnya Ujar Wakil Presiden, Ma'ruf Amin dalam Raka Kornas tersebut Kita menggarisbawahi pernyataan Wapres Karena capaian penurunan prevalensi Tengkes Yang cukup mengesankan pada periode pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin Dalam 5 tahun terakhir, prevalensi Tengkes turun sebesar 9,3% Atau rata-rata 1,85% per tahun Penurunan ini 1,5 kali lebih cepat jika dibandingkan dengan periode 2013-2018 Presiden Joko Widodo juga telah membuat kebijakan jembatan ke pemerintahan baru Pada 15 Agustus 2024 Melalui penerbitan perpres nomor 83 tahun 2024 Tentang badan gizi nasional Meskipun tidak menyebut target khusus penurunan prevalensi Tengkes Beberapa kelompok sasaran badan gizi nasional hampir sama dengan perpres nomor 72 tahun 2021 Sesarannya adalah peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini Pendidikan dasar dan pendidikan menengah Anak usia di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu menyesui Kita sama-sama menanti bagaimana nanti implementasinya Untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan melalui penurunan prevalensi Tengkes Terima kasih Terima kasih